Yang pada saat ini telah hadir Program padat karya budidaya ikan konsumsi dan tanaman akuaponik ini diciptakan Polda Jawa Tengah untuk membantu perekonomian puruh yang terkena PHK akibat dampak pandemi COVID-19 Dampak dari pandemi COVID-19 salah satunya adalah perekonomian di mana banyak perusahaan yang kesulitan untuk terus beroperasi sehingga terpaksa harus mengurangi tenaga kerja atau bahkan terpaksa menutup perusahaannya Polda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi dalam sambutannya mengatakan biarnya sangat peduli dengan kondisi buruh yang ter-PHK sehingga berusaha memberi bantuan dengan menciptakan program padat karya budidaya ikan konsumsi dan tanaman akuaponik Program padat karya ini diuji cobakan di wilayah Kabupaten Semarang dengan membuat 12 kolam ikan yang masing-masing berisikan 10.000 benih lele dan 1.000 benih ikan nila yaitu penanaman benih ikan lele yang dengan maksud ini semua kita gunakan untuk menanggulangi dampak COVID-19 bagi rekan-rekan kita yang tergabung dalam asasi bulan itu sendiri dengan harapan padat karya ini akan kita munculkan tidak hanya di Semarang tetapi di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah khususnya yang ada perusahaan khususnya yang ada wira usaha dimana itu ada asosiasi teman-teman buruh berada target padat karya Polda Jawa Tengah untuk membantu buruh korban PHK ini nantinya akan dilaksanakan di seluruh Jawa Tengah selain budidaya ikan juga menyasar pembibitan tanaman secara akuaponik Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah